Usai beberapa kali melakukan pembahasan, Komisi 3 DPRD Kabupaten Tabalong bersama eksekutif sepakat untuk melakukan finishing terhadap perancangan peraturan daerah Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Tabalong tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Kabupaten Tabalong. Komisi 3 DPRD Tabalong bersama asisten ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Setda Tabalong, Diskominfo Tabalong, BPKD Tabalong, Bagian Hukum Setda, Inspektorat, TV Tabalong, dan Radio Suara Tabalong kembali melakukan rapat pembahasan mengenai Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Tabalong nomor 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong. Pada selasa 4 Juni 2024 di ruang Sekretariat DPRD Tabalong. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Muklis menjelaskan pada rapat ini pihaknya telah menyepakati berbagai hal yang tertuang di dalam Raperda ini termasuk salah satunya mengenai sumber pembiayaan bagi LPPL Kabupaten Tabalong. Namun untuk menyempurnakan Raperda tersebut, usai dilakukan finishing, dilegislatif, dan eksekutif, Raperda selanjutnya akan disorahkan ke Biroh Hukum Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan fasilitasi dan ditargetkan dapat diparipurnakan pada bulan Juli mendatang. Ada satu pasal, pasal di pasal 13 yang satu yang berkaitan dengan pembiayaan, tapi sudah kita sepakati sehingga tidak ada lagi masalah. Sehingga kita menunggu hasil dari Biroh Hukum 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 when in. harapan kita bulan Juli akhir ini sudah diperepurnakan. Adanya perubahan terhadap perda tentang penyelenggaraan LPPL Kabupaten Tabalong dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran serta adanya penyempurnaan pengelolaan LPPL Kabupaten Tabalong sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Tabalong. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan.